Kekayaan Ahmad Dhani, musisi kontroversial masuk bursa calon wali kota Surabaya. Musisi Ahmad Dhani digabarkan akan diusung Partai Gerindra sebagai calon wali kota Surabaya. Hal tersebut disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad berlama ini. Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, Mulan Jamila itu merupakan salah satu kader terbaik Partai Gerindra, sehingga layak maju sebagai calon wali kota Surabaya. Di sisi lain, pentolan band terlama ini punya banyak perkara kontroversial yang pernah dilakukannya, mulai dari kehidupan pribadi, saat karir bermusik, hingga masuk dunia politik. Sementara, dalam segi kekayaan Ahmad Dhani, terbilang fantastis. Lantas, berapakah kekayaannya? Ahmad Dhani mengaku mempunyai harta kekayaan sebesar Rp31,87 miliar pada 29 September 2016. Hal tersebut berdasarkan laporan harta kekayaan penyegara negara, Dhani selalu mencalonkan diri sebagai Bupati Bekasi periode 2017 hingga 2022. Sebelumnya, pada 2008, Maya Estianti selaku mantan istrinya, pernah mengeklaim Ahmad Dhani memiliki harta kekayaan hingga Rp200 miliar. Sejatinya, harta kekayaan Dhani adalah sebesar Rp34,52 miliar, di mana sebanyak Rp34 miliar disimpan dalam bentuk tanah dan bangunan. Lalu, Dhani juga memiliki dua buah mobil yang ditaksir seharga Rp395 juta, serta giro dan setara kas senilai Rp118,83 juta. Namun, Dhani juga memiliki utang dengan total Rp2,65 miliar, sehingga harta kekayaan misinya menyusut. Sebanyak Rp2,56 miliar diantaranya adalah berupa pinjaman uang, sementara ada pula utang kartu kredit senilai Rp85,9 juta. Sedangkan sang istri Mulan Jamila laporkan harta kekayaannya adalah sebesar Rp17,1 miliar per 31 Desember 2021. Sebanyak Rp15,5 miliar diantaranya adalah berupa tanah dan bangunan, lalu ada kendaraan bermotor senilai Rp1,2 miliar, serta kas dan setara kas dengan nilai Rp611,7 juta. Terima kasih telah menonton!